IMPACT Kids Selamat pagi, selamat ketemu kembali dalam IMPACT Kids Yuk kita bersama-sama berdoa sebelum kita memulai dengan renungan pada hari ini Kita lipat tangannya, matanya tutup Selama seminggu ini kita sudah belajar apa? Berdoa Bapak kami Kita berdoa Bapak kami bersama-sama ya Yuk kita berdoa bersama-sama Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu, jadilah gendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami, akan kesalahan kami Seperti kami juga, mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Nah, ternyata kalian sudah bisa menghafal doa Bapak kami dengan baik Kita banyak belajar berdoa Melalui doa Bapak kami Yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami Kalau kalian mau tahu Di dalam Alkitab Yang sudah tadi kita berdoa Ada di dalam kitab Matius 6 Kitab Matius 6, pasal 9 sampai ke 13 Kalian nanti boleh baca di rumah ya Nah, kalian kemulia sudah belajar banyak bagaimana cara berdoa kepada kami Hari ini, kita akan belajar pada ayat yang ke-11 Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Wah, apa yang maksudnya? Makanan yang secukupnya Kadang-kadang perut kita lapar ya Kita mau makan yang banyak Tapi kita sudah diajarkan di dalam Alkitab Makanan yang secukupnya Apa artinya? Nah, kita dengar cerita dulu Ada seorang bapak namanya Bapak George Muller Dia mempunyai sebuah panti asuhan yang sangat besar Kalau sangat besar artinya apa? Anak-anak yang tinggal di panti asuhan itu Sangat banyak Apa sih kak panti asuhan? Wah, pasti kalian sudah tahu ya Atau ada yang belum tahu? Ya, panti asuhan itu tempat tinggal anak-anak Yang tidak mempunyai ayah dan ibu Dan akhirnya mereka ditampung di suatu tempat Dan dipelihara oleh Bapak yang mengasihi mereka Bapak George Muller pada suatu hari merasa bingung Karena apa? Persediaan makanan sudah habis Sedangkan anak-anak yang harus diberi makan Sangat banyak sekali Aduh, apa yang harus dilakukan oleh Bapak George? Lalu dia berdoa Dia mengajak temannya Malam itu dia berdoa Supaya besok pagi Tuhan memberikan berkat pada mereka Dalam bentuk apapun mereka pun tidak tahu Belum tahu, mereka belum membayangkan Apa yang akan Tuhan berikan Hanya pada saat itu Bapak George hanya memikirkan Untuk besok hari tidak ada makanan Caranya bagaimana? Mereka berdoa Lalu dia berdoa bersama sahabatnya Berdoa pada malam itu Ketika Bapak George Muller berdoa Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Wah, di suatu tempat yang lain Ada seorang Bapak yang tidak bisa tidur Karena saat itu sudah malam Sudah saatnya untuk tidur Tapi dia tidak bisa tidur Aduh dia gelisah Dan dia merasa Aduh aku harus membuat roti nih Aku harus membuat roti Yang banyak untuk aku berikan pada temanku Cepat-cepat dia bangun Dia tidak jadi tidur Dia membuat roti yang sangat banyak Dan besok paginya dia bawa ke panti asuhan itu Apa yang terjadi? Ketika Bapak George Muller Sudah mempersiapkan piring Mempersiapkan sendok, garpu, gelas untuk minuman Walaupun di meja tidak ada makanan Bapak George Muller mengajak anak-anak itu Berdoa di panti asuhan itu Dan dia berdoa Berikanlah pada kami Makanan kami pada hari ini yang secukupnya Ketika dia berkata amin Apa yang terjadi? Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu Wah, Bapak George Muller ada apa ini? Kok ada tamu pagi-pagi? Dia buka pintu Dan dia melihat ada seorang Bapak yang membawa roti sangat banyak Yang diberikan untuk anak-anak di panti asuhan itu Wah, Bapak George Muller langsung bersyukur pada Tuhan Dia bersyukur karena Tuhan sudah mendengar doanya Memberikan makanan kepada anak-anak panti asuhan yang secukupnya Tidak itu saja Beberapa menit kemudian ada terdengar ketukan lagi Wah, Bapak George Muller bingung Ada apa ini? Lalu dia melihat ke pintu Dan dia buka pintu Hah? Dia melihat ada sebuah kereta yang berisi susu sapi yang sangat banyak sekali Dan Bapak itu bilang Pak, kereta aku rusak Aduh, aku tidak bisa membawa beban sebanyak ini Susu-susu yang di dalam kereta ini aku harus antarkan Tapi aku tidak bisa mengantarkan Karena kereta aku ini rusak Dan aku ingin memberikan kepada anak-anak di panti asuhan ini Wah, bagaimana Bapak George Muller? Dia merasa Tuhan memberikan jawaban atas doanya Memberikan makanan secukupnya Memberikan susu untuk anak-anak di panti asuhan secukupnya Nah, melalui cerita ini kita dapat mengerti Bagaimana Tuhan dapat memberkati kita Dengan memberi makanan kepada kita yang secukupnya Tidak berlebihan dan tidak kekurangan Kalian juga harus bersyukur kepada Tuhan Setiap hari kalian makan, betul? Atau ada yang kekurangan makanan? Atau ada yang belum makan? Saking di persediaan tidak ada nih Mama tidak menyiapkan makanan hari ini Mama tidak masak dan Mama berkata Maaf ya, hari ini kamu tidak makan Karena tidak ada persediaan makanan Pernah kalian mengalami itu? Tidak pastinya Karena Tuhan memberkati kalian semua Tuhan selalu menyediakan makanan kepada kalian Melalui Papa dan Mama Dan Tuhan menyediakan Dengan secukupnya Tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan Nah, kita harus selalu ingat ya Ketika kita menerima berkat Tuhan Melalui makanan yang kita makan setiap harinya Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Bahwa Tuhan selalu menyediakan makanan secukupnya untuk kita Yuk, sekarang kita berdoa Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Karena Engkau begitu baik kepada kami Kami bersyukur Karena Engkau selalu memberikan kepada kami Makanan, minuman yang secukupnya Kami bersyukur untuk Papa dan Mama Yang selalu menyediakan makanan untuk kami Terima kasih Tuhan Tuhan tolong ingatkan kami Agar kami dapat terus ingat Akan selalu berkat Tuhan Dan kami mengucap syukur Atas semua berkat Tuhan Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Terima kasih Sudah menyaksikan Impact Kids Dengan setia Tuhan Yesus memberkati Impact Kids